Halo halo teman-temanku yang ada dimana saja Wah sudah lama sekali aku gak menyapa kalian ya Aku rindu sekali sama kalian semua Akhirnya aku moodku itu baik hari ini ya Akhirnya aku ngobrol sedikit dan nyapa kalian Oke doa terbaik untuk kalian semua ya dimanapun kalian berada Semoga semua urusannya dan pekerjaannya dimudahkannya Dan terberkati dalam segala hal ya teman-teman Nah ini ceritanya blogu ini masih berkesinambungan dengan blog yang kemarin ya Yang aku panen di kebun itu Yuk kita simak aja apa itu Nah teman-teman kalau teman-teman ingin lihat labu ini dari mana aku dapat Dapatnya dari kebunku sendiri Ini organik loh teman-teman Kalian scroll ke bawah ini kan baru kemarin blognya Gak terlalu lama Karena biar gak kepanjangan videonya Akhirnya aku Kita bagi menjadi beberapa bagian ya Karena videonya ini panjang sekali sampai part 3 teman-teman Akhirnya aku jadikan setengah-setengah gitu Biar kalian gak bosan gitu sayangku Nah hari ini aku masak ya Ini olahan dari labu kuning di kebunku besar sekali nih teman-teman Ini menjadi 3 menu ya teman-teman Nah disini labunya ada 2 labu madu atau butter pumpkin Nah bentuknya begini teman-teman setelah aku potong Gak ada batunya teman-teman Gak ada bijinya Gitu permukaannya teman-teman Ini menjadi 4 bagian besar-besar sekali Nah selanjutnya biar gak lama-lama videonya Aku nanti sharing Di sharenya aja ya Aku buat kolak teman-teman Nah disini Aku buat sup labu pumpkin Nah ini aku gak sharing teman-teman Seperti yang aku bilang nanti kepanjangan Nah selanjutnya aku buat daging sapi Kayak bergedel itu loh Kas Jerman itu daging sapinya Nah ini aku kalau makan sup labu Aku makan pakai baget ya Nah ini dagingnya daging bergedel Pakai daging sapi ya teman-teman Nah itu disebelahnya itu ada roti Nah karena terlalu banyak labunya sayang diapakan Nah ini sudah aku panggang dagingnya ya Nah akhirnya aku buat di share teman-teman Deskripsi lihat di gininya ya Di bawah itu berapa porsinya dan takarannya Ada di deskripsi teman-teman Ini setelah aku buat sup Masih ada labu kuningnya Nah daripada Diam aja labunya Lebih baik aku buat dessert Nah ini ada kokonus Arma pet artinya ini kalori Rendah kalori ya teman-teman Pet repusir artinya Kalorinya rendah ini teman-teman Nah disini ada gula jawa Ini yang aku kemarin beli di Belanda ya teman-teman Nah disini ada satu sendok makan Tepung jagung karena aku suka kuah yang kental dan dua cimamon ya Garam secukupnya teman-teman kalau kalian suka Nah dessert ini yang aku sharing Kayaknya sih gampang kali kalian juga bisa kan di rumah semua orang bisa semua bunda bisa buat dessert ini Nah santan aku panaskan ya teman-teman Setelah panas aku masukkan gula jawanya Wah gulanya ini enaknya minta ampun teman-teman Pertama kali aku ketemu gula ini Harus ke Belanda belinya Kalau disini ada tapi lain gula Thailand gitu loh teman-teman Nah masukkan cinamon Dua batang Garam secukupnya kalau kalian suka Selanjutnya diaduk terus ya teman-teman Biar santannya ini tidak pecah gitu Biar sausnya nanti wainak gitu Nah setelah gulanya cair Begini bentuknya teman-teman Hmm harumnya cinamon Bikin hangat di badan Lalu masukkan labu yang sudah aku potong kecil-kecil ya teman-teman Nah banyak kan Nah ini lihat nih Satu mangkok besar Panen dari kebun Banyak sekali hasilnya teman-teman Satu sup itu Supnya itu kalian kan tadi lihat itu Besar sekali gitunya Apa namanya itu By the way aku lupa namanya tempatnya itu besar sekali gitu maksudku ya Nah setelah itu ini sudah mau Mendidih sausnya Kalian nanti tutup aja biar cepat matang teman-teman Hasilnya ini legit sekali Apa namanya itu labu dari kebun ku ini Wenak sekali teman-teman Ditutup ya Nah ini teman-teman Sudah matang begini Aku masukkan satu sendok tepung jagung Kalau kalian suka ya Karena aku suka saus yang kental begini teman-teman Kalau kalian suka saus yang ngencer ya gak usah dikasih Satu tepung jagung itu teman Nah ini hasilnya sudah begini Matikan apinya Sudah dessertnya sudah selesai Wow enak sekali ini teman-teman Anakku suka suamiku suka Jadi rebutan ini kalau buat dessert begini Lain kalau aku baking itu Buat roti-roti Kue-kue mereka gak ada yang makan Kalau begini Oh my god Suamiku sampai tiga kali ini Icip-icip Icip-icip Dia gak terasa Akhirnya sudah tiga piring dimakan Wah enak sekali teman-teman Ini aku kasih Santan ya Yang sudah aku panaskan Kasih garam sedikit Nah itu kan temannya Kalau kolak labu kuning Isi santan Wow Sekarang Icip-icip teman-teman Nah saatnya Cip-icip-icip Rasanya teman-teman Tidak ada tandingannya Toku roti dimanapun Kue dimanapun Yang begini Di Jerman Gak ada tandingannya Top marker Top Gitu rasanya teman-teman Ini dessert andalanku Kesukaanku Oke Terima kasih yang sudah menonton I love you See you next time Da Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa lagi di blogku yang akan datang Jangan lupa dong Subscribe Tonton Sampai selesai ya teman-teman Jangan like Dan komen juga Oke See you next time Bye bye Da Sub indo by broth3rmax